Kata-kata Luo Zheng keluar, dan ada keheningan di sekitar. Kebanyakan alien berpikir bahwa Luo Zheng gila. Tampaknya menjadi hal yang sangat lucu melihat Luo Zheng melarikan diri dari Yuan Zhu untuk meminta 100 juta jiwa. Sekarang terancam akan diratakan sampai ke akarnya. Di antara alien, ada juga manusia, yang berasal dari klan Shenong. Dia juga bergegas dari 4 surga ke surga ke-13, tetapi dia tidak segera masuk ke sisi lain, dan tidak mengalami adegan pembongkaran kuil Luo Zheng. Tetapi di antara klan Shenong, dia juga mendengar segala sesuatu yang terjadi dalam periode 4 hari, dan tentu saja mendengar tubuh fisik Luo Zheng. Aku tidak menyangka bocah ini berlari ke hari ke-11 sekaligus. Melihat situasi ini juga merupakan kejahatan bagi bocah itu yang tersinggung. Apakah dia akan membuat keributan besar? Orang-orang Yuan adalah alien yang sangat kuat, dan bahkan keluarga beruang tidak dapat dengan mudah memprovokasi mereka. Saya khawatir ada tampilan yang hidup hari ini. Kepala orang-orang Yuan mendengar Luo Zheng dan kata-kata gila lainnya, dan mendongat dan tertawa, Kamu hanya mengandalkan kamu, ingin merampok kami dari leluhur. Hahaha, ini lelucon besar. Orang-orang Yuan awalnya ingin mengkompensasi masalah ini. Lagipula, daging Luo Zheng ke sisi lain memang merupakan kasus khusus, dan mereka tidak ingin menyebabkan terlalu banyak masalah. Jika masalah ini terlalu besar, itu akan berdampak pada reputasi keluarga mereka. Tidak mungkin menjadi baik sekarang, dan sikap orang-orang Yuan secara alami telah berubah. Dagingnya ada di sisi lain, ini benar-benar menakjubkan. Untuk balapan lain, aku takut tidak bisa membantumu, tapi kami tidak takut padamu. Kenali intinya dan pergi ke dua belas surga. Kami terpisah dari keluarga Yuan, dan semangat Yao Zhong Tian yang sama adalah akar yang sama. Apa yang ditakuti tubuh fisik di distrikmu? Ada juga makhluk di sisi lain. Sisi lain dunia tidak terlalu kuat, tetapi semakin ke atas, semakin kuat makhluk di sisi lain, beberapa makhluk bahkan menempati wilayah di sisi lain, wilayah ini tidak boleh sulit, disebut area terlarang. Misalnya, keluarga ulang tahun berusia 8 hari, keluarga bunga hujan 9 hari, surga 10 hari dan keluarga Xiao. Namun, jejak ras ini di sisi lain sangat tertutup, pada dasarnya mereka tidak berkomunikasi dengan jiwa, jiwa-jiwa yang bergoyang di sisi lain tidak berani masuk ke wilayah mereka, cukup misterius. Satu-satunya pengecualian adalah Yuan Ling di hari ke-11. Ras ini terkait erat dengan orang-orang Yuan. Dikatakan bahwa kewarga negaraan Yuan bukanlah kekuatan super di abad pertengahan, tetapi patriar kewarga negaraan Yuan memasuki surga ke-11, dan setelah bertemu dengan keluarga Yuan Ling, itu dikonfirmasi. Hubungan antara kedua kelompok etnis. Orang-orang Yuan Ling akan diidentifikasi sebagai kelompok etnis yang sama, dan secara alami mendukung mereka di hari ke-11. Seluruh hari ke-11 akan jatuh ke tangan orang-orang Yuan. Dapat dikatakan bahwa Yuan Zuo dapat berkembang ke langkah ini hari ini, dan Yuan Ling telah berkontribusi. Apakah itu? Luo Zheng meraih lengan orang-orang Yi Yuan di depannya. Jiwa yang besar itu ringan dan tidak bersalah di tangan Luo Zheng. Dia langsung diusir olehnya dan berjongkok di alun-alun yang luas. Melihat bahwa Luo Zheng langsung dimulai, beberapa orang dari Yuan tiba-tiba melancarkan serangan balik. Para alien yang menunggu dalam antrean melihat pemandangan ini, dan mereka membuat burung dan binatang buas. Beberapa orang melihat kegembiraan tidak terlalu besar, mereka senang, dan beberapa orang penuh kesedihan, dan mereka terlibat dalam hal-hal seperti itu. Orang-orang Yuan berukuran sangat besar, semuanya terlahir dengan kekuatan ilahi, dan keluarga mereka telah diajar oleh kelompok etnis lain. Mereka telah mengolah rahasia jiwa, yang dapat meningkatkan kekuatan jiwa mereka dalam waktu singkat. Dalam sekejap, enam atau tujuh orang dari orang-orang Yuan langsung pergi ke Luo, dan tekanan jiwa yang mengerikan seperti penindasan yang nyata pada Luo Zheng. Karena tangan mereka telah memberikan tombak jiwa, jalan telah ditusuk dari Chaolu. Dapat dipisahkan dari orang-orang Yuan masih menghancurkan tubuh Luo Zheng. Meskipun jiwa semakin kuat dan kuat, masih ada kesenjangan mendasar dengan daging. Bagaimana dengan tubuh Luo Zheng yang jauh lebih kuat daripada orang biasa? Booming dan membenturkan, tombak dari jiwa-jiwa ini ada di permukaan Luo Zheng, seperti panah kayu yang ditembakkan padanya, menyentuh momen pada Luo Zheng, mereka langsung patah. Setelah serangkaian serangan, Luo Zheng masih berdiri di tempat yang sama. Mata orang-orang Yuan terbuka lebar, dan pemimpin kewarganegaraan Yuan memandang putra Luo Zheng, dan hatinya juga buruk. Bagaimana denganku? Di hadapan orang-orang dari keluarga yang sama, Luo Zheng masih harus tinggal. Ketika pembongkaran kuil beruang, Luo Zheng tidak membunuh siapapun. Tetapi bagi orang-orang dari orang-orang Yuan, Luo Zheng tidak memiliki indera identitas. Jiwa-jiwa cerdas ini ada di jantung Luo Zheng, dan tidak ada perbedaan antara mereka dan hewan buas. Hei, kaki Luo Zheng penuh kekuatan, dan seluruh orang melompat seperti semburan dan melompat. Ketika dia melewati orang yang tinggi dan tak dikenal, jari-jarinya meluncur di atas kepalanya. Hei, jiwa orang-orang Yi langsung hancur. Serangan Luo Zheng tidak berhenti, dia berbalik ke orang berikutnya. Dalam sekejap mata, Luo Zheng mengambil empat tembakan, dan empat jiwa orang-orang Yuan sudah runtuh di tangan Luo Zheng. Bagus, sangat kuat. Kita tidak bisa bertarung melawannya. Informasikan masa lalu dan biarkan Yuan Ling keluar. Sisa orang Yuan telah melarikan diri, dan daerah ini telah dilarang. Tidak peduli apakah itu dari Yuan atau alien, mereka tidak dapat keluar dari sisi lain. Luo Zheng tidak memenangkan pengejaran, dan mengamatinya, ini berkata kepada alien, Anda dapat menemukan gerbang star Anda sendiri untuk pergi dari sini. Tanpa penyumbatan orang-orang Yuan, mereka secara alami dapat meninggalkan hari ke-11 melalui gerbang bintang tanpa membayar 10 ribu jiwa. Para alien ini saling berterima kasih satu sama lain. Bagaimanapun, Luo Zheng telah meninggalkan mereka dengan 10 ribu jiwa. Yang lebih penting adalah dia juga telah mempelajari orang-orang yang sombong. Dari hegemoni Yuan, tidak hanya di surga ke-11, tetapi juga di dunia ibu adalah alien tiran, banyak ras kecil menyerah padanya. Teman Teran ini, terima kasih, tetapi kamu harus berhati-hati dengan roh-roh itu. Roh-roh itu hidup di sisi lain, dan mereka juga dalam bentuk daging. Mereka sangat kuat. Beberapa orang yang acuh-ta'acuh yang tahu sedikit tentang situasinya memberitahu Luo Zheng. Luo Zheng menganggup dan berjalan maju. Lebih dari satu kuil yang dibangun oleh orang-orang Yuan di sisi lain, tetapi sebuah kota besar. Hanya tembok kota setinggi 100 kaki, dan bangunannya sangat tinggi. Segera Luo Zheng datang ke bagian bawah tembok dan mengulurkan tangan dan dengan lembut menekannya di dinding. Ketika ia tiba-tiba mengambil kesempatan, ledakan keras datang dari, ledakan, itu, dan tembok itu setinggi 10 kaki. Setelah tembok, orang-orang yang jauh dari kota, tampaknya tidak tahu apa yang terjadi, memandang Luo Zheng dicelah di dinding. Apa yang terjadi? Dindingnya runtuh. Siapa yang bisa menghancurkan tembok ini? Apakah itu binatang hantu? Makhluk di hari ke-12 dari pantai lainnya tidak hanya Yuan Ling dan Yi Yuan. Ada makhluk yang sangat kuat di sisi lain, yang disebut binatang buas. Dalam semangat matahari surga ke-11, tidak mungkin untuk menghancurkan tembok kota. Satu-satunya hal yang dapat menyebabkan kehancuran besar adalah hanya hantu dan binatang buas yang keluar dari hantu. Tetapi ketika mereka melihat sosok Luo Zheng, mereka tiba-tiba berhenti. Apa itu? Sepertinya itu manusia. Dia bukan bentuk jiwa, lelucon. Setelah melihat wajah Luo Zheng yang sebenarnya, orang-orang dari dinasti Yuan penuh dengan kejutan dan kesedihan. Adegan ini benar-benar bertentangan dengan akal sehat di hati mereka. Luo Zheng menyipitkan matanya dan berjalan perlahan, dia bisa merasakan emosi orang-orang ini. Ketika dia berjalan ke sebuah bangunan besar, tidak ada perubahan di langkah kakinya, tetapi jari-jari kakinya langsung masuk ke pilar-pilar bangunan, dan kemudian tubuh menyentuh permukaan pilar. Kolom yang murah hati ini tidak bisa menghentikan langkah Luo Zheng, dan ketika dia berjalan, itu rusak. Banyak orang dari orang Yuan belum menyadari bahaya dan telah datang untuk memblokirnya. Tidak peduli dari keluarga mana kamu berasal. Kamu mencari kematian. Tidak ada yang berani menyinggung kita dari leluhur, apalagi yang kecil. Apakah kamu memiliki keluarga beruang? Di hadapan orang-orang ini, Luo Zheng terlalu malas untuk diurus. Beberapa orang yang mencari kematian berani mendekati, dan Luo Zheng mengangkat tangannya dan dengan lembut menghancurkan jiwa mereka. Setelah membunuh beberapa orang dari orang-orang Yuan, yang lain bahkan kurang mau mendekat. Namun, semangat ras ini memang berani, mengetahui bahwa Luo Zheng sangat berbahaya, tetapi mereka tidak terpisah dari sisi lain. Sebagian besar dari mereka berkumpul di belakang Luo Zheng. Beberapa orang yang jauh dari orang-orang Yuan tidak berani maju, tetapi mereka berada di mulut. Bu Ming, Luo Zheng melewati sebuah bangunan besar, dan bangunan itu akhirnya runtuh. Dia masih belum mengubah arahnya dan terus berjalan menuju pusat kota. Jika Anda melihat ke bawah dari atas, Anda dapat melihat bahwa Luo Zheng telah melewati garis lurus, dan bagian dari garis ini berantakan. Dapat dikatakan bahwa tidak ada yang bisa menghentikannya. Semakin banyak orang di belakang Luo Zheng, dan menyaksikan kota-kota besar hancur seperti ini, mereka juga berdarah di hati mereka. Bocah manusia, jangan dibongkar. Apa yang kamu inginkan, kamu bisa memintanya. Petik 2, petik 2. Orang-orang Yuan ini bukan kepala sekolah di kota ini. Persyaratan 100 juta jiwa telah disebutkan, tetapi pihak lain hanya menganggap diri mereka sebagai idiot. Terkadang mereka tidak membiarkan orang lain bersenang-senang, mereka tidak akan sombong. Luo Zheng dalam perjalanan untuk mengabaikan kata-kata mereka. Sama seperti Luo Zheng menyeberang ke jalan yang lebar, itu adalah bangunan besar di depannya. Ketika Luo Zheng gang memasuki keempat langit, dia melihat bahwa kuil-kuil itu juga sangat disesalkan. Saya tidak mengharapkan Teran membangun gedung sebesar itu di sisi lain. Namun, dibandingkan dengan bangunan besar di depan Anda, itu benar-benar pediatri. Rumah ini sangat indah. Luo Zheng mengatakan sepatah katapun. Mereka yang mendengarkan orang-orang Yuan tiba-tiba merasakan sekilas hati mereka. Kamu, apa yang kamu inginkan? Tanya orang-orang Yuan. Lapisan luar bangunan itu dihancurkan, tetapi bangunan itu adalah kuil rakyat leluhur. Bagaimana bisa dihancurkan? Pembongkaran? Luo Zheng mengeluarkan kalimat. Lalu dia berjalan menuju gedung besar. Blokir dia. Jangan biarkan dia memasuki kuil. Kami tidak diizinkan meninggalkan kuil Yuan. Bersemangat dari orang-orang Yuan, banyak orang berjuang untuk bergegas ke Luo Zheng. Tetapi orang-orang ini hanya dekat, dan mereka tersebar oleh Luo Zheng Zen. Orang-orang dari orang-orang Yuan telah jatuh dalam keputus asaan. Benarkah kuil itu akan menghancurkan tangan anak laki-laki ras manusia? Saat itu, ada tanduk keras di kejauhan. Yu, di balik tembok kota yang tinggi, puluhan elang terbang raksasa melonjak, dan sebuah patung raksasa berdiri di atas elang terbang ini. Bentuk raksasa ini sangat mirip dengan orang-orang Yuan. Perbedaannya adalah bahwa jiwa orang-orang Yuan hanya bisa melihat garis besar, tetapi penampilan dan tekstur raksasa ini dapat dilihat dengan jelas. Mereka adalah leluhur yang hidup di sisi lain. Hebat, ksatria roh ada di sini. Aku akhirnya mengerti. Bunuh anak teran sialan ini. Orang-orang dari orang-orang Yuan melihat para ksatria di langit, dan mereka tiba-tiba menjadi bersemangat. Ini adalah dukungan mereka. Hei, ksatria bersemangat itu terbang tinggi dan membentuk tim, dan mereka menukik ke arah Luo Zheng. Luo Zheng menghancurkan begitu banyak bangunan, apakah itu dari Yuan atau Yuan Ling tidak akan membiarkannya pergi? Ksatria Yuan Ling akan memegang mentalitas membunuh Luo Zheng. Hei, ketika ksatria spiritual masih beberapa puluh kaki jauhnya dari Luo Zheng, tombak putih terungkap di tangannya. Tombak tulang ini bukanlah tombak dari jiwa-jiwa yang lemah itu. Kekuatan mereka jauh lebih kuat daripada jiwa. Bunuh. Semua ksatria roh dipercepat bersama, dan mereka membunuh untuk sementara waktu. Kekuatan sisi lain dari jiwa, seberapa kuat? Mata Luo Zheng sedikit terangkat. Meskipun ia telah memasuki jiwa, tidak ada banyak pemahaman tentang pihak lain. Setelah memasuki sisi lain begitu lama, ia hanya melihat dua jenis makhluk di sisi lain. Satu adalah tubuh cacing di kuil surga, dan yang lainnya adalah binatang kosong di kuil. Di depan saya, saya melihat dua jenis. Satu adalah keluarga Yuan Ling, dan yang lainnya adalah elang terbang yang diduduki orang-orang Yuan Ling. Hei, tombak tulang langsung menuju dirinya sendiri, dan Luo Zheng berbalik dan menghindari pukulan tombak tulang itu. Kekuatan ini tidak buruk, itu jauh lebih kuat daripada jiwa yang sederhana. Tapi aku ingin berurusan denganku, itu tidak cukup. Sambil meraih tombak tulang, Luo Zheng beken tombak tulang keluar. Tombak tulang itu bergoyang di udara, membuat suara siulan yang keras, dan ujung ekornya dipukul di dada seorang ksatria yang bersemangat. Peng, kabut berdarah keluar dari tubuh ksatria roh, dan ksatria roh menyapu langsung dari punggung elang, dan tidak ada gerakan di tanah, dan elang terbang yang dia duduki juga menggulung lingkaran. Di tanah, sayap tidak bisa terbang lagi. Luo Zheng dengan lembut memutar tombak tulang, tanpa jeda, langsung berjongkok di ksatria jiwa kedua yang bergegas ke dirinya sendiri. Hei, 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 hei. Setiap kali tombak tulang di tangan Luo Zheng dipukuli, ada roh ksatria yang dijatuhkan oleh elang. Roh Yuanling ini memang lebih kuat dari jiwa yang, tetapi mereka hanya makhluk dari surga kesebelas, dan kekuatan tubuh murni masih tidak dapat bersaing dengan Luo Zheng. Sebanyak tujuh atau delapan ksatria spiritual diambil oleh Luo Zheng, dan roh ksatria di belakang mereka dengan cepat mengendalikan elang terbang untuk terbang ke atas. Semua arwah itu menunjukkan ekspresi ketakutan, dan sepertinya mengingat sesuatu yang buruk. Apakah pria ini dewa? Apakah ada hutan belantara untuk memasuki sisi lain? Tidak mungkin. Peraturannya telah diubah, dan tidak ada dewa yang bisa memasuki pantai lain selama miliaran tahun. Saat ini, roh-roh dinasti Yuan mengingat ketakutan yang pernah didominasi oleh para dewa, pada zaman kuno, yang terkuat dari dunia ibu pergi ke sisi lain untuk menjadi andalan para dewa liar, dan memasuki sisi lain dengan para dewa kuno. Jauh lebih mudah berjalan di sisi lain daripada saat itu. Lagi pula, daging jauh lebih kuat daripada jiwa, dan belantara berubah menjadi ribuan kaki tingginya. Ketika itu, sisi lain kehidupan berada dalam posisi yang sangat lemah, dan beberapa makhluk lain bahkan dibantai oleh para dewa. Seperti Yuanling, mereka hanya bisa bersembunyi di sudut Yao Songtian. Ketika ada banyak dewa liar untuk dijarah, itu adalah bencana bagi orang-orang Yuanling. Sekali waktu, para Yuanling hampir dihancurkan oleh para dewa. Bagi orang-orang Yuanling, ingatan pada saat itu bukanlah kenangan yang indah, itu adalah zaman kegelapan mereka. Setelah periode waktu yang lama di zaman kegelapan, keluarga Yuan akhirnya datang, dan sampai aturan hukum konyol dari hukum konyol itu berubah, jiwa-jiwa lain berubah menjadi penguasa. Mereka yang memasuki kembali di sisi lain hanyalah jiwa-jiwa yang lemah. Bagaimana jiwa-jiwa ini menjadi lawan dari pihak lain? Kemudian kelompok etnis lain melakukan pembalasan gila. Pada waktu itu, lebih dari empat hari, untuk sisi yang kuat dari dunia ibu, itu sudah mati, sangat berbahaya, dan harus mati, karena tidak ada yang bisa bersaing melawan pengepungan dari sisi lain dari ras. Ini juga alasan mengapa sebagian besar ras membangun kuil di empat surga. Karena ada juga orang lain di sisi lain dalam satu hingga empat hari, tidak ada kelompok etnis di sisi lain dari ras, dan tidak ada serangan sadar pada jiwa. Kebencian jiwa-jiwa lain secara bertahap meredah seiring berlalunya tahun, dan apa resolusi kebencian di dalamnya, itu masih belum diketahui. Singkatnya, dari abad pertengahan hingga saat ini, sisi lain kehidupan dan jiwa-jiwa masih damai, dan beberapa di antaranya adalah manusia super besar yang memilih untuk bergabung dengan pihak lain. Sebagai contoh, orang-orang Yuan Ling dan orang-orang Yuan Zhu memiliki darah mereka sendiri, jadi diambil begitu saja. Setelah beberapa orang yang telah mengumpulkan, ongkos beli, melarikan diri, mereka memberitahu orang-orang tingkat tinggi dari keluarga itu, dan orang-orang tingkat tinggi dari Yuan Zhu dengan cepat berkomunikasi dengan Yuan Ling, dan mereka akan dikirim sebelum kuil Luo Zheng. Ksatria Spiritual Ksatria tunggal ini hampir tidak menguntungkan kultivasi mereka sendiri mungkin tidak kuat, tetapi jiwa-jiwa dunia warna tidak memiliki kemampuan untuk menghadapi, tetapi mereka masih dalam drum, mereka tidak berharap bahwa mereka akan menghadapi tubuh. Adegan ini secara alami membangkitkan rasa takut di hati mereka. Mereka yang datang dari era itu tidak ingin kembali ke era itu. Mereka yang telah mendengar tentang era itu juga penuh ketakutan di era itu. Jika ada tubuh lain yang bisa pergi jauh ke sisi lain, tidak diragukan lagi bagi mereka untuk datang lagi. Dewa Limbah Wajah Luo Zheng menunjukkan sedikit senyum lucu. Seluruh kekacauan dalam kekacauan para dewa hanya orang-orang di bagian bawah kekacauan, dan mereka tidak bisa memasuki sisi lain dari dewa-dewa kuno yang menyempurnakan tubuh. Luo Zheng telah memasuki sisi lain, tetapi ia tidak pernah mencoba menginspirasi tubuhnya sendiri para dewa, Anda itulah dewa liar, apakah ini masalahnya? Petik 2 Hei, tubuh Luo Zheng dalam sekejap, dan itu berubah menjadi seribu kaki. Bahkan para ksatria yang duduk di belakang Raja Wali harus melihat ke atas. Ksatria roh memandang Luo Zheng, yang menjadi lebih besar dan lebih besar, dan wajah mereka putih dan putih, dan elang terbang yang mereka duduki mulai merasa tidak nyaman. Cukup yakin untuk memperbaiki para dewa. Aku mendengar kakekku berkata, aku tidak berharap orang ini benar-benar menjadi begitu besar. Aku takut tingginya ribuan kaki. Orang-orang Yuanling membuka mulut mereka dan memandang Luo Zheng dengan cara yang konyol. Pada saat ini, bukan hanya para ksatria tunggal yang terkejut, tetapi juga sejumlah besar jiwa di kota. Sejauh keluarga Yuan melihat kedatangan ksatria roh, satu moral sangat ditingkatkan. Tentang kekuatan ksatria Yuanling, jiwa-jiwa orang Yuan Zhu sangat terdengar, tetapi tidak ada yang bisa melihat, karena dalam beberapa tahun terakhir, tidak ada yang berani membuat masalah di hari ke-11, bahkan jika itu merepotkan, sulit untuk menakuti ksatria. Siapapun yang berpikir tentang ksatria spiritual yang kuat seperti itu sangat rentan terhadap tangan Luo Zheng. Mereka tertekan, kaget, dan bingung. Mereka melihat bahwa bentuk tubuh Luo Zheng telah meluas ke titik ini. Roh yang memancarkan rasa takut yang ekstrim. Jiwa pemalu itu langsung keluar dari sisi lain. Tetapi lebih banyak jiwa menolak untuk pergi. Ya Tuhan, apakah manusia ini diutus oleh para dewa untuk menghancurkanku dari leluhur? Kami telah menduduki abad ke-11 selama bertahun-tahun, dan hari-hari indah sudah berakhir. Lihat itu, kuil tidak bisa diselamatkan. Di sudut kota besar ini, jiwa leluhur yang telah dipungut oleh Lesotho juga melihat sosok besar Luo Zheng. Wajahnya penuh dengan ketakutan. Pada saat ini, dia mengerti Luo Zheng. Bagian bawah gas, jantung juga menyesal. 100 juta jiwa, tidak mahal untuk memintanya pergi. 100 juta jiwa, beri dia. Jiwa yang ini seperti orang gila yang tak berperasaan, dan berteriak ke kuil sambil mengucapkan mantra. Di alun-alun di luar kota besar, ada banyak alien yang juga melihat sosok raksasa naik di kota besar. Tubuh Luo Zheng terlalu besar, dan sulit bagi mereka untuk tidak menyadarinya. Itu, Teran, lihat sosok itu, sepertinya hanya laki-laki itu. Bagaimana orang ini menjadi begitu besar? Meskipun alien ini juga tahu bahwa Luo Zheng ingin diganggu oleh orang-orang pro, tetapi tidak pernah membayangkan bahwa Luo Zheng menggunakan cara yang hampir tak tertandingi. Di depan Luo Zheng, bukan sebuah kuil tinggi tetapi untuk betisnya, tampaknya di bawah kaki dapat menjadi seluruh kuil untuk menginjak 708, tetapi hanya Luo Zheng yang tahu bahwa ia hanyalah rubah dan harimau. Meskipun Luo Zheng telah menyerap sejumlah besar tulang liar, batas untuk menjadi besar jauh lebih dari seribu kaki. Kekuatan Dewa Konyol ini tidak layak disebut sehubungan dengan kekuatan pihak lain. Lagipula, Dewa Konyol itu ditujukan pada Tuhan yang benar, dan Luo Zheng berada dalam periode kesempurnaan agung Tuhan yang benar. Dewa-Dewa liar pada zaman kuno itu, yang menggunakan Dewa-Dewa kuno untuk melatih tubuh dan mempraktikkan sisi lain, adalah makna sebenarnya dari roh kudus, dan mereka juga bisa bergabung dengan sisi lain. Luo Zheng memiliki sifat yang sangat istimewa. Dia tidak mengolah makna sebenarnya dari roh kudus. Dia tidak tahu bagaimana tubuhnya harus diintegrasikan dengan sisi tubuh yang lain, dan apakah dia dapat mengintegrasikan sisi yang lain. Saat itu, tiga elang dipetik dari luar kota. Di belakang elang terbang, ada tiga orang tua yang tidak peduli dengan roh. Ketiga orang tua ini tidak tahu berapa lama mereka hidup. Tubuh tinggi telah menyusut setengah. Dibandingkan dengan paraksatria roh, itu adalah katai. Ketiga lelaki tua itu ditangguhkan di depan Luo Zheng. Pria tua berambut putih yang dipimpin oleh para leluhur berkata, Manusia, mengapa kita harus menghancurkan kota kita dan menghancurkan kuil kita tanpa alasan? Luo Zheng mencibir-mencibir, Anda bertanya kepada orang-orang dari Yuan, kami akan meminta satu juta jiwa ketika kita melintasi perbatasan. Apakah ini yang disebut tanpa alasan? Suara Luo Zheng bergema di udara seperti guntur, dan kulit kepala dari jiwa-jiwa yang bergetar. Tiga lelaki tua Yuan Ling mendengar kata-kata Luo dan saling memandang. Mereka tampak tenang di permukaan dan hati mereka penuh dengan kekhawatiran. Jika Luo Zheng mencari masalah tanpa alasan, masalah mereka akan menjadi besar saat ini, jika ada yang salah, situasinya dapat diselesaikan dengan mudah. Teman Teran ini, bisa menunggu sebentar, tunggu aku bertanya tentang Yuan Zhu, lelaki tua yang memimpin lengkungan itu melengkung. Kemudian elang terbang di kakinya dengan cepat tenggelam dan bergegas ke kuil. Setelah waktu yang wangi, lelaki tua itu mengambil elang terbang dan kembali ke Luo Zheng. Dia berkata dengan tenang, saya meminta maaf atas hal-hal yang dilakukan orang-orang Yuan Zhu, menyebabkan mereka menghancurkan peraturan, dan kami memiliki 100 juta jiwa. Itu adalah, petik 2, 1 miliar jiwa dan hanyalah korban bagi 10 ribu orang, dan mudah untuk keluar dari orang-orang Yuan. Hanya saja kerusakan yang disebabkan oleh Luo Zheng ke kota besar ini tidak hanya 100 juta jiwa, tetapi jika jiwa yang berusia miliar tahun ini tidak keluar, saya khawatir saya harus membayar lebih. Orang tua itu khawatir Luo Zheng akan bertobat, setelah semua, mereka tidak punya ruang untuk tawar-menawar. Anda dikirim ke lingkaran bintang 12 orang surgawi, dan 100 juta jiwa diubah menjadi 100 jari jiwa, kata Luo Zheng. Untuk kondisi pengambil alihan Luo Zheng, 3 orang tua dari keluarga Yuan Ling menerima seluruh tagihan dan tidak mengajukan keberatan. Sosok Luo Zheng secara bertahap menyempit dan menjadi normal. Saat dia hendak pergi, lelaki tua Yuan Ling itu bertanya, teman teran ini. Ada apa? Luo Zheng menoleh dan menatap alisnya. Sejauh yang saya tahu, para dewa kuno telah kehilangan keefektifannya dan memutuskan jalan ke sisi lain. Saya tidak tahu bagaimana Anda bisa masuk ke tempat ini, pria tua itu bertanya. Ini mungkin keraguan terbesar lelaki tua itu. Dia tidak percaya bahwa seseorang dapat menentang kebenaran. Dia harus tahu bahwa kebenaran adalah kriteria kekacauan. Itu lebih besar dari segalanya. Jika Luo Zheng benar-benar melampaui kebenaran, dia akan menjadi eksistensi para dewa kuno yang kacau. Mustahil untuk memiliki ini. Gunanya untuk diperbaiki. Aku tidak tahu. Luo Zheng berkata sambil tersenyum, jika kamu tahu dengan jelas, kamu tidak harus memberitahumu. Roh tua orang-orang Yuan Ling tersenyum canggung, tidak peduli siapa rahasianya, dia tidak akan mengungkapkannya, dia hanya bisa melihat Luo Zheng pergi. Di kedua sisi jalan keluar kota, masih ada banyak orang dari orang-orang Yuan yang memandang Luo Zheng, mata mereka penuh ketakutan. Apa yang saya tidak tahu dari orang-orang Yuan adalah bahwa mereka bukan kekuatan super pertama yang menderita kerugian di tangan Luo Zheng. Beberapa beruang telah menderita sebelumnya. Ketika dia tiba di luar kota, Luo Zheng jing melangkah ke lingkaran bintang Teran dan memasuki 12 surga. Ling Suang menunggu lama di sini, dan melihat Luo Zheng keluar dari sana, tiba-tiba bernapas lega. Kali ini, Luo Zheng tidak dihadapkan dengan keluarga beruang, tetapi dari Yuan Zhu, tetapi dari Yuan Zhu, ada kelompok spiritual, dan sisi lain dari ras mendukung. Bagaimana? Tanya Ling Frost. Tunggu di sini, seseorang harus datang, jawab Luo Zheng. Tunggu, Ling Suang bertanya sambil menghela nafas lega. Seratus jari mengkristal, Luo Zheng mengangkat bahu. Ling Frost sedikit terkejut, apakah kamu benar-benar membiarkan mereka membayar seratus kali? Apakah mereka mau? Kamu tidak perlu membongkar pelipis mereka lagi. Seberapa jauh dari orang-orang Yuan, yang baru saja dialami Ling Frost, ingin memaksa pasukan super ini untuk tunduk, aku takut benar-benar menghancurkan kuil. Hampir, aku sudah setuju sebelum aku bisa membongkar mereka, kata Luo Zheng sambil tersenyum. Meskipun Luo Zheng tidak mengatakan prosesnya, tetapi Ling Frost juga bisa menebak, bahkan jika kuil orang lain belum dihancurkan, saya khawatir itu juga telah menyebabkan kerusakan yang cukup besar. Orang ini benar-benar seperti apa yang dia katakan, jika Luo Zheng berhasil menyeberangi lautan kehendak sejati, aku takut bisa berjalan melintasi sisi lain, sekarang kemana orang ini pergi ke samping. Tidak mungkin untuk menghancurkan rumah orang dimanapun. Keduanya menunggu lebih dari satu jam di dekat cincin bintang, dan ada jiwa yang muncul di sebelah cincin bintang. Hanya satu dari dagingnya di sisi lain, Luo Zheng sangat mencolok. Setelah orang-orang Yuan mempercayakanku untuk mengirim seratus jari ke jiwa, kata pria itu dengan sopan, mengambil sebuah kolom kecil dari cincin kumisnya sendiri, yang merangkum jiwa kristal itu. Total seratus persis seratus jari. Luo Zheng mengambil kristal-kristal dari jiwa-jiwa ini dan melemparkannya ke Ling Huo di belakang mereka. Pada saat yang sama, dia bertanya dari orang-orang Yuan, mereka akan memberikan begitu banyak jiwa kepadamu, mereka tidak takut kamu berlari. Pria itu tersenyum dan berkata, di mana itu, bagaimana saya bisa melarikan diri dari protos. Luo Zheng mengangkat bahu, dan orang-orang Yuan adalah negara adik kuasa. Selain keluarga mereka sendiri, harus ada sejumlah kecil orang asing yang melayani mereka. Menyerahkan kristal jiwa, pria itu melangkah ke cincin bintang dan kembali ke surga ke-11. Setelah Luo Zheng kembali ke sisi lain dengan jiwanya, ia tidak tinggal dalam periode 12 hari, tetapi langsung memasuki cincin bintang dan melanjutkan ke hari ke-13. Koma-koma, langit ke-13 disebut langit ilusi, surga terakhir di dunia berwarna, dan yang paling penting di dunia ini. Sebagian besar jiwa akan tinggal di sini, mencari hal terbaik untuk dilakukan di pantai mereka. Hari-hari yang sia-sia tidak pernah membiarkan banyak jiwa di dunia ibu mengecewakan. Bahkan sekarang, masih ada banyak rahasia di dunia ilusi yang belum terselesaikan, dan banyak kuil tidak pernah menginjakan kaki. Tapi surga ke-13 juga yang paling berbahaya di dunia warna. Ada enam atau tujuh ras di sisi lain dari perlombaan ini. Ini tidak termasuk beberapa makhluk lain yang tidak membentuk kelompok etnis. Mereka sama kuat dan berbahaya. Dulu ada beberapa kekuatan di dunia ibu. Saya ingin mengikuti contoh orang-orang Yuan dan mengendalikan surga ke-13. Pada akhirnya, saya gagal. Ras lain di sisi lain telah saling menyerang. Bagaimana kita bisa membiarkan jiwa-jiwa itu mendominasi dunia? Saya pikir bahwa hari ke-13 seharusnya konyol. Saya tidak berharap hari ini begitu semarak di sini. Luo mendaftar pada hari ke-13, dan apa yang dilihatnya benar-benar berbeda dari apa yang dia pikirkan. Ras yang digunakan oleh berbagai ras untuk membengkak diatur tanpa pandang bulu, ada alien lain di mana-mana, dan tidak ada perselisihan di antara mereka. Karena roh-roh matahari ini dapat mencapai surga ke-13, mereka pada dasarnya telah menjadi jiwa, atau hanya satu langkah menjauh dari jiwa. Kau harus tahu hari ke-13, pengumpulan murid-murid elit dari semua ras di seluruh dunia ibu, jumlah jiwa di sini secara alami lebih banyak, jawab Ling Frost. Meskipun dia datang untuk pertama kalinya, sudah terbiasa dengan ini. Ling Suang membawa Luo Zheng melewati cincin bintang yang berantakan, membawanya ke selatan dan melihat sebuah bangunan berlantai satu. Cukup yakin, kata Ling Frost. Tidak ada ras yang akan membangun sebuah kuil pada hari ke-13, tetapi sebagian besar akan membangun benteng yang sederhana. Bangunan satu lantai ini adalah basis untuk pembangunan kuil surga, benteng ini secara alami tidak terstruktur seperti kuil, dan tidak ada penjaga di pintu. Namun, Luo Zheng dan Ling Suang baru saja melangkah ke dalamnya, dan beberapa orang sudah menyapa mereka. Sen Frost, yang mulia akhirnya tiba, pria itu membungkuk pada Ling Frost dan juga membungkuk pada Luo Zheng. Luo Zheng Qiong, Ling Suang telah berkomunikasi dengan Song Feiyu sebelumnya, dan Song Feiyu menunggu lama di sini. Luo Zheng sebenarnya mendengar suara orang ini, itu adalah Song Feiyu, juga menjawab Feiyu Saudara. Dalam Seven Hills Conference, Song Feiyu juga memainkan level yang bagus, memimpin Taishan untuk memenangkan tempat kedua. Namun, dalam pikiran Luo Zheng, bakat Song Feiyu dan Feng Ge, Mo Yijian dan yang lainnya masih harus lebih rendah. Orang ini bisa menjadi pemimpin para murid Gunung Taiyi, dan tentu saja memiliki keunggulan sendiri. Jiwa yang Song Feiyu sangat unik. Tubuh jiwa yang telah memasuki level jiwa, memancarkan kecemerlangan ungu, dan mengikuti jiwa-jiwa diikuti oleh tiga jiwa kecil. Jiwa ini persis seperti Song Feiyu, tetapi hanya menamparkan. Ukuran, Luo Zheng menyaksikan untuk sementara waktu, dan dirasakan oleh Song Feiyu. Tiga jiwa diikuti oleh Song Feiyu terbang di sekelilingnya. Luo Zheng Qiong ingin tahu tentang aku. Ini adalah jiwa fraktal. Setiap jiwa adalah satu individu. Jiwa-jiwa kecil ini melayang di depan tubuh Luo Zheng dan mengatakan satu suara. Suara Song Feiyu terdengar sangat aneh. Song Brother, jiwamu sangat bagus untuk dimainkan. Ling Suang melihat adegan ini juga tersenyum. Meskipun dia sudah lama tahu bahwa jiwa Song Feiyu telah dibagi menjadi tiga, Song Feiyu telah aktif pada hari ke-13, dan dia adalah orang pertama yang melihat tiga jiwa ini. Mengapa kamu ingin memisahkan jiwa dari Feiyu? Luo Zheng penasaran. Song Feiyu belum berbicara, dan Ling Suang sudah menjawabnya atas namanya, karena sisi saudara laki-laki Song yang lain adalah empat tubuh, dan itu adalah kedatangan. Sisi lain Song Feiyu adalah patung tanah liat. Setelah dunia ibu, setiap patung tanah liat dapat dibentuk secara bebas. Tiga jiwa dapat berpikir secara mandiri dan mandiri mengendalikan ketiga patung tanah liat lainnya. Ternyata itu, Luo Zheng mengangguk. Beberapa token lain yang sangat baik di sisi lain memang layak untuk kerjasama mereka sendiri. Ayo pergi, bawa kamu dulu untuk membiasakan diri dengan daerah ini, kata Song Feiyu. Dia sedang menunggu Ling Suang di sini, yang merupakan peran pemimpin. Bagaimanapun, surga ke-13 sebagai lapisan terakhir dunia warna sangat berbeda dari daerah lain. Setelah meninggalkan benteng sederhana ini, Song Feiyu berkata sambil memimpin, 13 surga benar-benar berbeda dari 12 surga di bawah. Mengatakan bahwa, Song Feiyu kecil, di belakangnya terbang ke Luo Zheng dan Ling Frost dan berubah menjadi kue bundar. Dari satu hari yang berat hingga 12 surga, mereka semua bulat, dan cincin bintang juga didistribusikan secara acak di babak ini. Sangat tersebar. Hanya hari ke-11 adalah kasus khusus karena hubungan dengan keturunan. Anda harus sudah mengetahuinya, kata Song Feiyu. Ling Suang dan Luo Zheng mengangguk pada saat bersamaan, dan sekarang mereka masih dalam kekacauan. Tapi hari ke-13 sempit dan panjang, Song Feiyu mengayunkan jari-jarinya, dan kue bundar itu dihapus, hanya menyisakan strip tipis di tengah. Semua ras di dunia ibu. Bintang-bintang berkumpul di ujung ini, dan jalan menuju keinginan adalah di ujung yang lain. Petik 2 Penjelasan Song Feiyu sangat jelas, dan Luo Zheng dan Ling Suang memahaminya dalam sekejap. Mengapa surga ke-13 adalah bentuk ini? Kata Luo Zheng Ki. Song Feiyu tersenyum dan berkata, sebenarnya, 13 surga juga bulat, tetapi kedua daerah itu adalah daerah gelap, diselimuti kegelapan. Jika mereka bergegas ke dalamnya, mereka hanya akan jatuh ke dalam kegelapan tanpa akhir, dan daerah gelap. Itu masih berkembang selangkah demi selangkah. Jika suatu hari, dua area gelap saling berbatasan, jalan menuju keinginan pasti akan tertutup sepenuhnya. Petik 2 Ketika Luo Zheng mendengar domain gelap, hatinya tiba-tiba bergerak. Dia mendapatkan lilin yang menyebabkan pusaran laut di lautan makna yang sebenarnya, Luo Zheng tidak bisa merasakan keberadaan kekuatan di sisi lain lilin, tetapi pada tahun 1955, Luo Zheng menyimpannya dengan baik dan mengatakan kepadanya bahwa lilin itu masuk. Harus dimiliki untuk domain gelap. Mendengarkan 905, lilin Luo Zheng tidak dapat digunakan untuk saat ini, setelah akuisisi 4 hari dari cincin sumi, Luo Zheng melemparkan lilin di sudut. Ini yang kamu inginkan? Untuk memasuki domain gelap, kamu membutuhkan lilin ini? Jawabnya langsung ke pengantar Song Feiyu di 9 banding 527. Apakah ada wilayah gelap di surga ke-13? Luo Zheng bertanya, saya juga orang pertama yang mendengarnya, kata 9 banding 527. Domain gelap hanya ada dalam jumlah hari tertinggi, tetapi domain gelap itu sendiri dapat menyebar. Diperkirakan hanya menginvasi ke-13 dalam beberapa tahun terakhir. Hari. Petik 2. Song Feiyu terus memperkenalkan, hanya ada dua makhluk yang memasuki surga ke-13. Yang pertama adalah berharap untuk mendapatkan tanda yang lebih baik di sisi lain. Yang kedua adalah pergi ke dunia warna. Saya tidak tahu bahwa yang mulia Ling Luo dan Luo Zheng Ki akan pergi. Ingin terikat? Atau ingin mengambil sisi lain dari surat itu? Petik 2. Dalam pandangan Song Feiyu, keduanya adalah kebanggaan istana surgawi. Bakat mereka harus dikombinasikan dengan token yang baik di sisi lain dalam 4 hari. Tujuan keduanya adalah pergi ke dunia. Namun, jawaban Luo Zheng di luar dugaan Song Feiyu, saya perlu tanda dari sisi lain, cocok untuk sisi lain dari sifat Tao. Song Feiyu melihat kekuatan Luo Zheng selama konferensi gunung ke-7. Luo Zheng Yi mengangkat sepotong batu. Perpaduan itu harus menjadi penguat dari pihak lain. Song Feiyu tersenyum dan berkata, Luo Zheng Siu yang asli menggandakan jalan. Sungguh. Petik 2. Pada tahap ini, makna sebenarnya dari monastisitas ganda masih jarang. Secara umum, setelah melangkah ke sumbernya, makna sebenarnya dari pintu kedua akan dipilih untuk mengejar kekuatan yang lebih kuat. Song Feiyu secara alami tidak jelas. Luo Zheng bukan perbaikan ganda tapi perbaikan tiga. Luo Zheng Kiong perlu berada di sisi lain bang, atau pergi ke kuil untuk menjelajahi, atau berpartisipasi dalam pelelangan tikus. Song Feiyu menyarankan. Tikus adalah keluarga telinga dan maus. Tanya Luo Zheng. Ya? Jawab Song Feiyu. Tikus dan tikus lebih serakah, bahkan jika mereka sangat kuat, bahkan jika mereka telah merevitalisasi perdagangan di sisi lain, alien lain membesarkan mereka untuk memanggil mereka tikus, dan beberapa penghinaan termasuk. Luo Zheng sudah lama mendengar bahwa keluarga tikus telah memonopoli seluruh transaksi di sisi lain, tetapi dia hanya berkeliaran di sekitar kuil setelah empat hari, tidak melibatkan daerah lain di sisi lain, dan memiliki sedikit kontak dengan alien lain. Song Feiyu berkata bahwa Luo Zheng tertarik. Perlu seratus juta jiwa untuk mengkristal dari seratus jari jiwa, dan dia telah mengkristal lebih banyak dari jiwa-jiwa beruang. Jika keluarga telinga dan maus akan melelang beberapa token yang sangat berharga di sisi lain bang, itu akan menghemat kesulitan mencari sendiri. Lalu ada Song Song Tuan yang membawa kami untuk melihat, kata Ling Suang langsung. Song Feiyu memandang pengikut Ling Suang yang tak terpisahkan, Luo Zheng, Luo Zheng sedikit berniat untuknya dari hati, tetapi juga sedikit mendesah dalam hati, jika banyak junji muda di Gunung Taiyi melihat sikapnya terhadap Luo Zheng takut bahwa hatinya akan hancur. Cerita bersambung, terima kasih yang telah menonton, jangan lupa like, komen, and subscribe guys, karena subscribe itu gratis, bye.